Saudara satu unit bus Transmetrodeli terbalik di jalan lintas Medan Belawan. Bus ini terbalik setelah menghindari truk kontainer yang mengalami remblong. Inilah detik-detik video dari dalam bus penumpang Transmetrodeli saat mencoba menghindari truk kontainer yang mengalami remblong di jalan Yosudar Sokotabedan, Kamisiang. Bus penumpang Metrodeli datang dari arah Kota Medan menuju Belawan, sedangkan truk kontainer dari arah sebaliknya. Melihat truk yang mendadak berbelok dan melintasi bahu jalan, sopir Transmetrodeli spontan membanting setir ke kiri secara tiba-tiba. Akibatnya bus oleng dan terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kemacetan lalu lintas pun tak terelakkan. Sampai bus berhasil dibalikan posisi normal. Sementara itu, sopir truk yang mengalami remblong diketahui telah melarikan diri. Abdul Sadat, Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Kota Bangun menceritakan, kecelakaan terjadi akibat truk yang alami remblong itu melintasi bahu jalan. Akibatnya sopir bus Metrodeli terkejut dan membanting setir hingga bus pun terbalik. Jadi, menurut keterangan ada tadi ibu, se... bahu japa, sepeda motor lewat, dia melihat bahwasannya kontainer ini katanya emblong. Jadi karena kontainer ini takut dia terjadi tabrakan beruntun, dia buang ke bahu jalan. Sementara si bus ini dari arah Medan itu berlawan, takut terjadi tabrakan, makanya dia buang juga ke sana. Untuk menghindari kemacetan yang berlangsung lama, satu unit alat berat langsung diturunkan untuk mengevakuasi truk dan bus penumpang tersebut. Dedi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih.